Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya sekarang saya berada di petak antara stasiun Serpong dengan stasiun Cisaup tepatnya di kilometer 31 plus 2 setelah saya lihat-lihat teman-teman ternyata jalur double track ini berbeda dengan jalur single track yang lama jadi setelah saya cari-cari ternyata bekas railbed jalur single track masih tersisa di petak ini tidak seperti di petak-petak yang lain dimana bekas railbed tidak tersisa namun khusus di petak antara stasiun Serpong dengan stasiun Cisaup railbed nya masih tersisa tonton terus videonya sampai selesai Oke teman-teman railbed jalur kretapi single track dengan double track ini berbeda ini adalah jalur double track sedangkan inilah bekas railbed dari jalur single track nya jadi dulu jalur single track yang ini teman-teman dulu katanya tanah yang sekarang jadi jalur double ini adalah rumah warga namun akhirnya dipakai untuk PT KI membangun jalur double track sedangkan jalur single track sekarang menjadi kebun guna dibangun double track ini tentunya untuk mengurangi keterlambatan kereta api karena persilangan atau penyusulan teman-teman jadi menurut warga disini ada beberapa dimana masih ada bantalan dan juga rail kretapi teman-teman dan juga ada jembatan katanya dan juga katanya teman-teman di jembatan kretapi juga masih tersisa bekas dari jembatan yang single track nya kita masih mencari dulu bekas peninggalan dari jalur single track nya dan ini dia teman-teman bekas yang pertama yaitu adalah bantalan bantalan beton nampaknya tidak mungkin kan teman-teman walau PT KI menyanyiakan bantalan beton untuk ditaruh disini karena bantalan beton ini adalah bekas dari jalur single track lintas serpong rangkas bitung namun untuk batang rail saya masih belum menemukan bekas batang rail untuk di jalur single track nya ini oke teman-teman dan semakin banyak tumpukan batu terlihat berjejar teman-teman bantalan betonnya ini ada bantalan beton lagi dan juga teman-teman terlihat juga tumpukan batu balas teman-teman karena batunya berbeda dengan batu yang ada di sekitar ini batu yang di sekitar jadi yang ini adalah batu balas jadi batu balas dan juga bantalan beton masih tersisa teman-teman tumpukan batu balas bantalan batu balas bantalan betonnya dan masih berjejar terus karah serpong nampaknya sebentar lagi akan ada KRL yang melintas kita balikan dulu KRL ke motor line melintas di petak ini dan juga teman-teman sinyal masuk dari stasiun dan serpong sudah menyala warna kuning oke teman-teman nampaknya KRL nya masih lama jadi disini masih terlihat juga bekas dari bantalan beton dan juga batu balas namun saya masih belum menemukan satu batang rel pun dan juga bantalan rel masih berjajar lapih kita lihat dulu KRL komuter lainnya melintas dulu KRL komuter lainnya sudah melintas tujuan akhir stasiun tanah abang masih berjajar rapih kemudian nampaknya ini bantalan betonnya masih bagus teman-teman namun masih ada beberapa yang sudah berjajar rapih namun sebagian besar masih bagus dan masih layak untuk digunakan oke teman-teman sekian dulu video kali ini membahas bekas dari jalur singgertrack di petak serpong dengan cisao oke teman-teman sekian dulu video kali ini membahas bekas dari jalur singgertrack di petak serpong dengan cisao nanti di video selanjutnya saya akan membahas jembatan pemisah antara Kota Tangerang Selatan dengan Kabupaten Tangerang kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih